Nah, Ramah, kamu mau gak punya kaos yang ada lukisan wajah kamunya? Mau, mau. Nanti saya beli 10, kamu pasti pengen kan saya kasih satu. Nah, yang kayak kamu nih, yang kalau mau-mau borong kaos lukis dari Ponorogo, di sana ada pelukis yang kreatif banget, Ramah. Dia juga bisa melukis wajah konsumennya, itu mirip banget di kaosnya. Eh, tapi sayang dong, Rit, kalau dicuci nanti luntur lagi. Kalau luntur, nanti wajahnya jadi wajah aku. Hah? Enggak mau? Enggak, enggak. Enggak akan luntur, jangan khawatir, karena si pelukis ini menggunakan cat khusus. Oh, pakai cat khusus, ya. Kita lihat deh. Di rumah sederhana di jalan Subo-Kastowo, Kelurahan Tambak Bayan, Ponorogo, Jawa Timur, seorang seniman lukis menuangkan idenya dalam media kaos dan sepatu. Hasilnya, kaos lukis kreasi Muhammad Hoyeruddin atau Udin banyak diburu pecinta fashion dari berbagai daerah. Awalnya, Udin adalah pelukis jalanan. Ia biasa menggunakan kanvas. Sekedar iseng, Udin mencoba melukis di kaos, sepatu, jilbab, dan mukena. Hasilnya, banyak orang menyukai karyanya, terutama lukisan di kaos dan sepatu. Salah satu kreasinya, wajah mantan Presiden Gus Dur. Selain wajah Gus Dur, Udin juga bisa melukis wajah siapapun, tergantung pesanan. Udin menggunakan cat khusus untuk bahan kaos. Ini membuat lukisannya tidak luntur saat terkena air. Untuk kesulitan pembuatan ini, di media kaos ini kita butuh ketelatenan, karena bahan yang digunakan memang agak-agak susah, bahannya memang harus khusus, catnya juga khusus, jadi untuk pembuatannya harus sekali jadi. Jadi tidak perlu diulang-ulang, karena ini kalau kita satu kali pembuatan salah, maka kita akan rugi. Jadi perlu ketelatenan dan fokus. Harga kaos lukis, 100 ribu rupiah per potong. Bagi pembeli, 100 ribu bukanlah harga yang tinggi untuk selai kaos berlukis wajah mereka. Karena baju lukis itu sendiri unik. Lukis berapa ini? Saya bisa memesannya menurut desain saya sendiri. Bisa memesannya seperti yang saya inginkan. Pakai foto, pakai macam-macam bisa. Jadi saya bisa berkreasi sendiri. Harganya ekonomis lah, sangat-sangat ekonomis. Untuk seperti saya yang mahasiswa, seperti ini ya nggak terlalu mahal lah standar. Berkat ide kreatifnya, kini Udin mampu merauk rupiah hingga belasan juta rupiah per bulannya. Bahkan dengan memasarkan lewat media jejaring sosial, kini kaos dan sepatu lukisnya sudah melanglang buana hingga ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.